Allah cuma minta dua itu apa? fal yastajibuli ikuti mauku gitu kan ikuti perintahku ikuti kesenenganku ikuti apa yang menjadi kebahagiaan bagi diriku kemudian ustad bagaimana caranya agar doa kita cepat dikabulkan ada enam cara ada berapa? tapi kembali kepada prinsip tadi setiap doa dengan izin Allah pasti dikabulkan hanya caranya seperti apa Allah mengabulkannya dalam diketerangan disebutkan ada tiga caranya kan satu yes, dua no tiga wait satu apa? yes, dua, no, tiga wait Allah selalu mengabulkan apa yang hambanya inginkan jawabannya tiga yes Allah berikan sesuai apa yang kamu mau yang kedua no Allah gantikan dengan sesuatu yang terbaik dalam pandangan Allah yang ketiga wait tunggu Allah akan berikan di waktu yang tepat apa yang terbaik untuk dirimu kira-kira bunda masuk kategori yang mana? yes, no atau wait? wait wait terusnya ustaz dikira ayat ya ustaz bahkan mohon maaf ini mohon maaf ya ustaz berikan kabar gembira bagi kita yang mungkin doanya belum dikabulkan satu kali ada seseorang yang kemudian di akhirat sana itu menempati tempat PVIV atau tempat yang paling keren dia bertanya kepada Allah ya Allah mengapa aku ditempatin di tempat yang indah begini? bukankah amalku dikit bukankah ibadahku kurang sempurna bukankah aku banyak salah dan seterusnya apa jawaban Allah? biduaikum aku tempatkan dirimu di tempat ini kenapa? karena doamu yang kamu panjatkan di dunia dan belum aku kabulkan selama di dunia jadi bunda gak boleh putus asa gak boleh kemudian jangan karena boleh jadi Allah menyiapkan bukan disini tapi dimana? tapi syukur-syukur di dunia dikasih di akhirat itu yang paling nikmat itu kan doa kita kan kita pengen ustaz bahagia di dunia bahagia di akhirat nah doa senjatanya doa kekuatannya nah sekarang bagaimana caranya agar doa ini Allah cepat kabulkan selain tadi bagaimana kita merubah diri kita ya harus merasa lemah harus merasa hina harus merasa butuh maka ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 cara dengan izin Allah doa kita cepat terkabul satu harus yakin ketika berdoa harus apa? keterangannya ada di surat gofir ayat 14 surat ke-40 ayat ke-14 harus apa? yakin yakin apa ah Hilman? yakin satu yakin doa kita Allah akan berikan yang terbaik ingat bunda sayang doa itu meminta bukan memaksa catat satu sehari Jumat doa itu apa? meminta bukan memaksa kita masuk maksa gak doa ya Allah jika dia jodohku dekatkanlah jika bukan bagaimana caranya ya Allah kudu jodoh saya ya Allah saya mau banget sama dia etah bukan doa etah namanya apa? doa mah minta ke Allah hasilnya terserah siapa? tugas kita apa? minta tapi dalam minta kudu yakin yakin Allah perkenankan yang terbaik ulas setengah-setengah pernah agak begini bunda? ya Allah hamba itu pengen suami hamba berubah ya Allah tapi kayaknya gak mungkin ya Allah tapi kumahannya Allahnya berubah mualiyah Allah kita teminta tapi gak yakin ada gak yang begitu kira-kira? nah itu gak boleh berarti kita gak yakin itu sama Allah bukankah kita yakin Allah bisa merubah keadaan semuanya betul? kudu yakin plus ikhlas berarti kan? tapi ikhlas gak mungkin datang kalau kita gak yakin gitu loh naun ikhlasnya coba kan ikhlas itu menyerahkan semuanya hanya kepada siapa? menyandarkan semuanya kepada siapa? bunda gak mungkin ikhlas kalau bunda gak apa? gak yakin karena untuk ikhlas kudu yakin bunda bisa menyerahkan hidup bunda kepada seseorang karena apa? karena yakin nah sekarang bunda sama manusia bisa yakin masa sama Allah gak yakin? jelas tidak? jelas tidak? maka rumus pertama ketika doa harus yakin yakin Allah maha mendengar yakin Allah maha mengabulkan bahkan Allah bilang kan Allah 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 menunjukkan sifat-sifatnya dengan asma yang ditunjukkan kepada kita itu menguatkan kita maka yang pertama kalau doa ingin segera terkabul harus apa? harus yakin oke dua doa harus disertai dengan bukti buktinya apa? amal bukti apa? keterangannya di surat al-Baqarah ayat 186 coba dibuka surat apa? al-Baqarah ayat 186 doa harus disertai dengan apa? amal ada buktinya kalau bahasa gampangnya begini bunda kalau minta sesuatu sama seseorang biasanya sesuatu itu akan cepat dikasih kalau kita apa? kalau apa? menyenangkan orang itu betul gak? bunda minta sama suami ada syaratnya gak biasanya? biasanya ya minta ini minta itu minta ini akan cepat dikasih ini konsep sederhana dalam konteks berdoa lihat surat al-Baqarah 186 udah ketemu ayatnya? baik dan apabila mereka bertanya di mana aku kata Allah katakan aku ini aku ini jadi Allah itu jauh atau dekat? yang jauh yang jauh siapa biasanya? yang jauh kita Allah maha dekat sangat dekat bahkan lebih dekat daripada apa? tenggorokan kita lebih dekat dengan kita dimanapun terus apa yang Allah minta? ujibu dakwatadda'i idada'an lihat ujibu dakwatadda'i idada'an aku akan perkenankan setiap hambaku yang meminta kepadaku apa syaratnya? lanjut fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun ada gak? Allah cuman minta dua itu apa? fal yastajibu li ikuti mauku gitu kan? ikuti perintahku ikuti kesenenganku ikuti apa yang menjadi kebahagiaan bagi diriku kemudian wal yu'minu bi beriman kepadaku yakin maksudnya la'allahum yarsudun agar engkau mendapatkan petunjuk berarti ustad disini apa poinnya? lakukan apa yang Allah cintai tinggalkan apa yang Allah benci jadi kalau bunda ingin cepat terkabul jangan hanya minta gitu loh tapi buktikan sok mulai dari yang paling utama deh apa? sholat gimana sholat kita? turunkan zakat turunkan saum turunkan haji umrah turunkan yang sunnah lemu akadah lainnya sedekah infaknya taklimnya silaturahminya semua kebaikan mohon maaf bunda sayang boleh jadi Allah belum mengabulkan doa kita karena apa? karena Allah sedang menanti bukti amal perbuatan kita maka sekarang mohon maaf bunda taklim kenapa bunda taklim? karena apa? karena Allah suka dengan orang yang taklim kenapa Ahilman mau berda'wah karena apa? karena Allah suka bagi orang yang berda'wah kenapa bunda harus taat sama suami? karena Allah suka istri yang taat sama suami kenapa bunda baca Quran? karena Allah suka orang yang baca Quran kenapa bunda sholawat? karena Allah suka orang yang bersolawat kenapa bunda silaturahmi? karena Allah suka orang yang silaturahmi mulai hari ini lakukan apa yang Allah sukai tinggalkan apa yang Allah benci kenapa bunda gak mau ngomongin orang? kenapa bunda gak mau ngomongin orang lain? karena Allah gak suka makanya kalau ada orang yang ngajak ngagibah langsung dan boleh jadi mohon maaf kenapa selama ini doa belum dikabulkan oleh Allah mungkin karena masih banyak apa? dosa yang kita lakukan itu yang menghambat doa kita datang dikabulkan oleh Allah sok bunda pikir kenang kira-kira sok lebih banyak amal soleh atau amal salah kita lebih banyak taat atau maksiat lebih banyak pahala atau dosa jadi kita sama Allah diminta doa terus tapi disertai dengan amal buktikan dengan 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 sesuatu yang Allah cintai agar Allah perkenankan yang terbaik untuk dirimu jelas sampai disini jadi yang pertama agar doa dikabulkan apa yang pertama harus yakin yang kedua apa disertai dengan amal yang ketiga agar doa cepat dikabulkan tinggalkan maksiat tinggalkan apa maksiat termasuk mohon maaf tinggalkan harta haram yang kita makan ulang ya ini sholat terus zikir baca Quran sedekah pokoknya semua yang Allah sukai sekarang ini kembali tinggalkan maksiat apa tinggalkan sesuatu yang buruk dalam hidup kita bunda diantara faktor mengapa doa tidak dikabulkan karena masih ada harta haram yang kita makan satu kali ada seseorang yang kemudian bertanya kepada nabi s.a.w. ya rasul ada seorang pemuda dia sering berdoa tapi doanya kenapa tidak dikabulkan terus apa jawaban nabi bagaimana mungkin Allah kabulkan sedangkan mat'amuh haram makanannya haram bagaimana mungkin Allah kabulkan permintaannya sedangkan masih ada yang haram dalam hidupnya maka hati-hati ini bunda ingatkan kepada suami bunda kalau beliau bekerja ketika bekerja cari yang halal cari yang halal kenapa ustaz karena penghasilan yang didapatkan dari sesuatu yang haram dibawa ke rumah nanti diberikan kepada istri kepada anak kepada keluarga kita tidak akan menumbuhkan daging yang ada akan menjadi bahan bakar di hari kiamat na'uzubillah makanya di belakang kita ada kampus institut tazkiah disitu belajar tentang bagaimana kita menghadirkan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariah belajar karena penting bab harta penting gak bunda penting bahkan mohon maaf manusia ketika hari kiamat akan ditanya empat pertanyaan tidak akan bergeser kaki seorang manusia ketika hari kiamat sebelum dia ditanya beberapa pertanyaan apa pertanyaannya satu umurnya dihabiskan untuk apa mohon maaf ini kan dari usianya kelihatan ya sudah sangat-sangat inilah ya ada yang sepuh gitu ya mohon maaf A-A ingat ya yang ditanya bukan usia tapi umur beda gak usia sama umur oke bedanya dimana apa biasa gak jenama ahilman jawabannya disitu dimana bedanya oke A-A apa bedanya usia dengan umur beda usia itu hitungan angka hitungan apa sesuai lahir kita bunda kalau lahirnya tahun 80 berarti sekarang usianya berapa 42 ahilman lahirnya tahun berapa kira-kira usia saya berapa kira-kira 40 setua itu kawajah saya oke ahilman lahir tahun 90 misalnya berarti sekarang usianya berapa 32 itu usia bunda yang di belakang ada yang 60 kelihatannya kelihatannya dari sini jadi bunda kalau dari jauh gak kelihatan sepuh dari dekat kelihatan banget gitu kan ya jadi ada yang 60 nya itu ada usia 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 mah gak bisa ditolelir betul yang ngasih siapa tapi yang ditanya bukan usia tapi umur A-A kalau umur apa maknanya umur itu hitungan kebermanfaatan dan keberkahan ada orang yang usianya pendek tapi umurnya panjang ada gak baik yang masih hidup atau yang sudah wafat guru kita Ustaz Arifin Ilham misalnya beliau wafat di usia berapa 49 tahun tapi umurnya sampai hari ini masih ada kenapa karena zikir yang sering beliau lantunkan juga sering kita bacakan betul gak beliau sudah tidak ada tapi umurnya masih ada guru kita yang lain banyak orang tua kita mungkin juga usianya sudah gak ada tapi umurnya masih panjang ada orang yang usianya masih muda tapi kebermanfaatannya luar biasa ada gak mudah-mudahan apa yang kita hadirkan hari ini mengantarkan umur yang panjang makanya kalau ulang tahun apa doanya panjang kan gitunya ya kalau bahasa arabnya barokallahu fi umri kan berkah umurmu berkah itu bukan angka berkah itu apa kebermanfaatan ada orang yang penghasilannya kecil tapi berkah ada gak gimana sikapnya usad enak cukup cukup mau beli rumah renovasi rumah ganti kendaraan jalan-jalan ke turki pokoknya cukup berkah logika gak nyambung anak lima coba penghasilannya segitu-gitu tapi tenang ada gak yang begitu nikmat aja subuh jamaah ke masjid ya Allah maghrib udah sampai di rumah orang tua kita dulu mohon maaf ya perasaan gak kayak kita sekarang meni banting tulang tulang banting kaki di kepala kepala di kaki kesana kemari mencari alamat palsu lagi capek kadang-kadangnya tapi itu cukup-cukup kan tapi orang tua kita dulu masya Allah itu namanya apa berkah yang ngasih berkah siapa betul berarti umur yang ditanya nih umurmu dihabiskan untuk apa makanya dikisahkan sesuatu kali ada kakek-kakek udah tua tuh bunda kalau dari usia 60 tahunan lah Khalifah Harun Ar-Rasid nanya sama kakek itu wahai kakek berapa umurmu hari ini apa jawaban kakek itu umurku 10 tahun maka Khalifah Harun kaget gak mungkin 10 aku lihat dari rambutmu kau 60 tahun kata kakeknya usiaku 64 tahun tapi umurku 10 tahun kenapa karena aku baru taat kepada Allah selama 10 tahun ini nah sekarang bunda umurnya berapa tahun baru 2 tahun baru mulai sekarang pakai jilbab begini baru mulai ngajis segini gak apa-apa daripada tidak sama sekali betul maka yang ditanya apa umur 2 manusia ditanya tentang ilmunya diamalkan untuk apa ilmu maka yang paling penting dari ilmu itu apa amal al-ilmu bila amalin kashajari bila thamarin ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah 3 manusia ditanya tentang tubuhnya digunakan untuk apa semua ditanya dan yang keempat perhatikan manusia akan ditanya tentang hartanya dari mana harta yang kamu dapatkan dan dibelanjakan kemana harta itu maka mohon maaf kembali kepada topik kalau doa mau dikabulkan satu harus yakin kepada Allah dua harus dibuktikan dengan amal perbuatan yang baik dan yang ketiga tinggalkan apa maksiat tinggalkan sesuatu yang haram dalam kehidupan kita empat kalau doa mau dikabulkan pilih pilih waktu dan tempat mustajab untuk berdoa pilih apa waktu dan tempat mustajab untuk berdoa oke kapan waktu yang mustajab itu catat diantara waktu yang baik untuk berdoa satu sepertiga malam dalam kurung sholat tahajud dua tenang tenang saya tahu pentium dua kan ini makan ini agak tenang aja dua ketika bersujud dalam sholat makanya mohon maaf diantara sunnah juga yang nabi anjurkan berlama-lama dalam tapi ulama-lama teing bisa tunuh terutama pas lagi ngimamin ulama-lama teing makmum bisa kaget kan kunaan imam itu hudang-hudang imam lagi sendirian sholat sunnah gitu kan soktah tiga setiap selesai sholat lima waktu bunda lamun udah sholat jangan buru-buru duduk dulu duduk wirid zikir doa sama Allah itu mustajab doanya disitu empat diantara waktu azan dan ikomah bunda lamun nungwan komat ulang ngobrol lelakiya komatnya itunya irahnya komatnya etatnya doa mustajab jadi kalau bunda nunguin komat di masjid misalnya itu diantara waktunya mustajab untuk berdoa yang keberapa lima hari jumat tuh khususnya waktu asar ke magrib jadi hari jumat sore dari waktu asar ke magrib diantara itu doa itu waktu mustajab untuk berdoa waktu turun hujan jumat sore hujan hujanan gak doa hujanan hujanan gak doa hujanan jadi udah jumat sore hujan mantep angkat tangan jadi kalau hujan ulang ngeluh hujan waktu baik untuk doa ya ustad saya mah kalau hujan inget inget masa lalu ustad kenapa gitu airnya jatuh di luar tapi sedihnya ada disini ya anak senja anak senja anak hujan lanjut lanjut di bulan ramadhan khususnya malam laylatul qadar lanjut hari arofah 10 julihijjah eh mohon maaf hari arofah 9 julihijjah hari arofah 9 julihijjah lanjut saat di zolimi jadi kalau bunda lagi di zolimi etatik umustajab makanya zolimi aku aja aku biar bisa doa terus jadi saat disakiti di zolimi itu mustajab doanya makanya hati-hati hati-hati dengan doa orang yang terzolimi karena doanya menembus langit mengambulkan doa-doa yang dimintakan terakhir saat dalam perjalanan tuh makanya kalau ada orang yang mau pergi jangan berharap oleh-oleh oleh-olehnya lain doakan ya karena doa orang yang pergi itu mustajab jelas sampai disini ya nah kalau tempat ya tentu ada tiga tempat yang sangat mulia di dunia ini satu masjidil haram di mekkah al-mukarramah dua masjid nabawi di madinah al-munawarah tiga masjidil aqsa di palestina bunda yang belum haji umroh yuk niatkan umroh ya niatkan haji mau atau tidak sokku ahilman niatkan umroh itu bukan untuk yang mampu tapi yang mau catat status hari sabtu itu bukan untuk yang mampu tapi untuk yang mau tidak akan mungkin mampu kalau kita tidak mau berangkat mau dulu baru kemudian mampu jelas sampai disini oke yang kelima prasangka baik dengan doa apa oke prasangka baik dengan apa doa maksudnya apa bunda belajar untuk berhusnuzon sama Allah dengan hasil yang Allah berikan dalam hidup kita baru yang terakhir nih kalau doa kita mau cepat dikabulkan setelah kita prasangka baik maka ujungnya adalah belajar menerima apapun yang Allah berikan ustad kita sudah lakukan ini semua tapi ternyata tetap belum juga dikabulkan boleh jadi Allah masih kasih kesempatan sama kita untuk berdoa terus menerus karena ada kebiasaan kalau udah dikabulkan gak doa lagi betul gak bunda kalau udah dikabulkan gak doa lagi maka Allah tunda itu doanya agar Allah kabulkan di waktu yang terbaik dalam kehidupan jadi ada berapa totalnya 6 1 harus yakin 2 buktikan dengan amal perbuatan yang Allah sukai 3 tinggalkan maksiat 4 pilih waktu dan tempat mustajab 5 perasa kabaik kepada Allah dengan apa yang diberikan dan yang terakhir menerima apapun yang Allah berikan maka insyaallah jika ini dilakukan akan mengantarkan doa kita agar cepat terkabul nah ustad doa siapa yang mustajab itu salah satunya doa seorang istri selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati